Kak, mau nanya nih soal rejeki Kan dalam agama itu rejeki, eh jodoh itu juga rejeki Dan rejeki, berarti termasuk jodoh dong, itu udah dijamin sama Allah kan Dan tidak ada satu binatang melatapun di muka bumi Melainkan rejekinya udah dijamin oleh Allah kan Termasuk rejeki jodoh itu Nah, cuman meskipun udah dijamin, tetep aja kan kita disuruh untuk menjemput jodoh Bukan sekedar nunggu aja kan, berarti sama juga dong dalam hal jodoh Cuman masalahnya ya kalau cowok, wajarlah jemput jodoh gitu kan Datengin pasangan duluan, nyari pasangan duluan, datengin cewek duluan gitu Masalahnya kalau cewek, kayak aku nih, masa datengin cowok duluan sih? Ini pernah kejadian sih di masa Nabi Ada dalam beberapa riwayat wanita-wanita yang menawarkan dirinya pada Nabi Seperti yang dirawatkan oleh Anas bin Malik, ada seorang perempuan ya Jadi kata Anas, suatu hari ada seorang perempuan datang sama Nabi Dia menawarkan dirinya kepada Nafsi Apakah engkau ingin menikahiku ya Rasulullah Kemudian anaknya Anas komentar Ih, jadi perempuan kau nawarin diri gitu kan Ditegor anak itu sama Anas Dia itu lebih baik daripada kamu Setidaknya dia itu punya keinginan untuk dinikahi oleh orang mulia seperti Nabi Nah gitu ya Kemudian dalam riwayat yang lain juga Ada seorang perempuan lagi yang menawarkan diri pada Nabi Ya Rasulullah jitu li ahabah ilai kanaksi Jadi saya ingin menawarkan diri saya kepada engkau ya Rasulullah Jadi ya artinya di masa Nabi Sohabya itu adalah yang melakukan hal tersebut Dan ketika ada yang mencela, ada yang membela juga gitu kan Walaupun ya kebanyakan wanita-wanita yang menawarkan dirinya pada Nabi Kebanyakan enggak diiyain sih sama Nabi Tapi ada satu yang diiyain Istrinya Nabi yang dinikahi oleh Nabi Karena beliau duluan yang menawarkan diri pada Nabi Yaitu Zainab binti Khuzaimah Ya jadi istrinya Nabi kan yang bernama Zainab ada dua Ada Zainab binti Jahash Ada Zainab binti Khuzaimah Nah yang Zainab binti Khuzaimah Dia menawarkan diri pada Nabi juga Nah ada juga yang menawarkan itu bukan dirinya sendiri Tapi lewat perantara Oke pertama Khadijah Khadijah itu punya inisiatif duluan kan untuk melamar Nabi Tapi beliau orang bangsawan Enggak mungkin ngomong langsung ya kan Beliau meminta utusannya ya Khadimnya yang bernama Maisaroh Untuk menyampaikan keinginannya pada Nabi Muhammad Nah beberapa juga yang menawarkan adalah walinya Bukan yang anak gadisnya bukan Tapi walinya Siapa? Contohnya Hafsah Hafsah itu jadi istrinya Nabi Karena bukan Hafsah yang Nabi saya mau nikah doang sama Nabi Enggak Tapi walinya Jadi Umar itu ingin mencarikan jodoh buat Hafsah putrinya Jadi Umar itu ngomong pertama dulu Karena Umar ini kan ingin berbesan dengan sahabat-sahabatnya Sahabat Karibnya Beliau datang sama Usman Usman bilang Aduh belum bisa nih Saya juga lagi mau nikah Tapi sama anaknya Nabi Saya udah janji mau nikah sama anaknya Nabi Ya kan Jadi gak bisa mohon maaf Kemudian Umar menawarkan lagi Hafsah kepada siapa? Kepada Abu Bakar Abu Bakar ketika ditawarin sama Umar Malah diem Umar kesel Tau gak kenapa Abu Bakar nolak Hafsah? Kenapa tuh? Karena Nabi pernah sekali menyindir atau menyebut nama Hafsah Jadi Abu Bakar gak mau pengen sebetulnya Abu Bakar untuk menerima tawaran dari Umar untuk nikahin Hafsah Tapi Abu Bakar berpikir Nabi yang lebih pantas untuk Hafsah Karena Nabi kayaknya Nabi pengen menikah Hafsah Ini gimana ya Umar malah menawarin saya Nolak gak enak diterima nanti Lancang sama Nabi Nah Umar itu ya dalam satu riwayat itu kata Umar saya lebih kecewa pada Abu Bakar Ketimbang pada Usman Usman masih mending masih ngomong gitu kan Masih dijawab Ini Abu Bakar malah ngediamin doang gitu kan Sampai pada akhirnya Umar memberandingkan diri untuk menawarkan Hafsah pada Rasulullah Dan ternyata Rasulullah oke gitu Karena Nabi juga pengen ngelamar sebetulnya Hafsah Eh keburu Umar nawarin Hafsah duluan Artinya apa? Ya kalau misalnya di masyarakat kita Perempuan datangin laki-laki duluan Kadang-kadang laki-lakinya juga Ih agresif banget sih di cewek gitu kan Nah itu Ya kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih terhormat Cari perantara Dan yang tidak kalah penting Kalau misalnya si perempuan ini Ingin menyuruh walinya untuk menawarkan diri kita pada dia Harus kita pastikan bahwa laki-laki ini Juga Kemistri lah sama kita Jangan sampai gini Kenal aja enggak? Iya kan? Temenan dekat aja enggak? Gimana-gimana aja enggak? Terus kalau misalnya wali kita itu menawarkan diri kita sama dia Kita aja enggak yakin kalau dia bakalan nerima Jadi teman-teman semuanya ya disini ya Yang perlu diperhatikan Pada saat wanita itu ingin melamar duluan laki-laki Yang pertama Sesuaikan caranya dengan Sesuatu atau kondisi atau situasi Yang Tidak merendahkan lah Diri kita gitu kan Ya carilah perantara Wali kita Atau mungkin teman kita Atau mungkin kakak kita Atau siapanya kita Begitu Yang bisa menyampaikan maksud kita kepada dia Yang ketiga Pastikan orang laki-laki yang kita incar itu Ternyata ya Sudah ngasih sinyal bahwa dia suka sama kita Dengan cara ngasih perhatian dan lain sebagainya Agar ketika perantara kita menyampaikan kepada dia Maksud hati kita ini Gak malu-malu banget Gak malu-maluin banget Agar ketika Maksud hati kita